terus terus gak bisa gak bisa sekali memang apalagi persatuan rakyat masih belum terlihat jelas gitu guru, mahasiswa belum bersatu sama-sama dengan rakyat yang masing-masing masih punya aksi masing-masing coba bersatu sama-sama pak polisi jangan nuduh terus gak mau ngeliat dong pak ya beginilah ya bapak ini mudah-mudahan deh ya yang begini udah gak ada lagi pak itu mobil logistik pak, aksinya juga damai Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rollen babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobatnya ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu hmmmm hmm tau crunches di depan nih terus di dalemnya empuk hmmmm udah gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gua kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti biasanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin Allahumma damm Allahumma damm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber Eceh yang tetap santu itu terhormat sehat dan jangan lupa ngurva bismillahirrahmanirrahim ah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala saya diri a mursalin saya diri naf muhammad salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys kita ada liputan tentang aksi bela rakyat kemarin jilid 2 alhamdulillah ya ini sedikit yang tahu bahwasannya KZ Press Jokowi tampung aspirasi pendemo GMPR jilid 2 meski ada di Bogor jadi aspirasinya ditampung tapi dia gak mau nemuin ini ada peningkatan dikit lah minimal ya ditampung ini menunjukkan bahwasannya kan kalau jilid 1 kita jam 5 udah pulang ini agak malam tapi diterima inilah yang diperlukan dalam perjuangan ini guys untuk turunnya harga BBM turunnya harga-harga ya keadilan supermasi hukum itu kita perlu memang perjuangan minta sekali langsung ada yang bilang tuh di komentar-komentar kemarin live wah percuma kalau aksinya begini percuma percuma apa gak ada yang percuma gak ada yang sia-sia kalau aksi turun ke jalan begitu aja percuma apalagi kalian yang cuma komentar di medsos makanya yang diperlukan itu persatuan rakyat bukan cuma komentar di medsos turun ke lapangan sama-sama Alhamdulillah nih ini ada berita begini diterima aspirasi ini untuk jilid 2 kalau aspirasi ini gak dilanjutin ya bisa ada jilid 3 jilid 4 ya kuat-kuatan kita namanya perjuangan perjuangan minta instan perjuangan minta langsung kita baca dulu beritanya nih iya minta langsung-langsung aja kita baca dulu guys Jumat 23 bulan September 2022 pada surat Jumat ribuan masa memadati area patung kuda Arjuna Wiwaha Monas Jakarta Pusat lokasi aksi bela rakyat aksebar gerakan nasional pengawal rakyat pembela rakyat pengawal rakyat pembela rakyat jilid 2 GenPR yang disebut juga aksi 2309 jumlah maksa aksi dari Front Persaudaraan Islam PA212 BJP411 Bank Jabar Pejabat ARM MPR dan lainnya termasuk Mamat cukup membludak hal ini membuktikan tingginya antusiasme umat untuk menolak kenaikan harga BPM yang telah menimbulkan efek domino kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainnya sehingga menjengsarakan masyarakat Istana mengatakan pemerintah siap menampung aspirasi para pendemo saat aksi Presiden Joko Widodo sedang berada di Istana Bukur nah lu lihat ini kalau gabung semuanya ayolah ayolah gabung deh begini ini diterima aspirasi tapi kalau gabung lebih top lagi pasti tentunya nanti ada petugas atau staf yang menangani bisa di jajaran kepala staf kepresidenan dibawah Pak Muldoko bisa yang lainnya tentunya perwakilan pemerintah pasti ada semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian bagi kita semua dan samakan tuntutan semua dari kemarin kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 23 September 2022 Heru mengatakan agenda Jokowi di Bogor sudah terjadwal sejak jauh-jauh hari kegiatan Jokowi biasanya memang di Bogor menjelang akhir pekan kebetulan terjadwal sudah dari hari minggu lalu Senin sampai Kamis beliau di Jakarta hari Jumat biasanya akhir pekan jadwal cukup padat juga di Bogor hujan Heru mestinya Pak kalau udah tahu ada demo gitu ya temuinlah rakyat ya kan masa ngerubah jadwal buat rakyat gak bisa Pak ah Pak terlihat masa aksi menulaikan surat maghrib berjamaah di tengah guyuran hujan petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi sebelumnya masa juga menggelar sholat asar berjamaah di lokasi aksi aksi 2309 ini dimulai setelah masa sholat Jumat atau sekitar pukul 14.00 WIB diketahui masa aksi GNPR menggelar aksi di sekitar kawasan patung kuda yang merupakan aksi bela rakyat di hilit 2 dalam aksi tersebut mereka membawa tiga tuntuk tan yaitu turunkan harga BBM turunkan harga-harga dan tegalkan supremasi hukum peserta aksi akhirnya membuarkan diri dijanjikan akan bisa menyampaikan langsung tuntuk tanahnya ke istana negara dalam waktu dekat pihak kepolisian mengapresiasi tertibnya aksi 2309 ini terima kasih telah menyampaikan aspirasi dengan tertib selamat jalan saudara-saudaraku semoga sehat dan selamat sampai tujuan salam hormat dari pasukan Basmalapol dan Metro Jaya kata anggota polisi melalui pengeras suara nah ini juga gue bingung juga sama anggota polisi sekarang Masya Allah humanis banget tapi Pak gak usah pakai pengeras suara begitu Pak ya Allah sekarang sholawatan nanti kalau ada habib bikin acara ikut juga ya Pak mestinya Bapak ada di pihak rakyat gitu Pak Bapak mestinya menekan pemerintah itu baru kadunya tapi ya udah bagus deh udah bagus ya makasih deh ya iya polisinya sekarang sholawatan adhan Masya Allah loh humanis apa efek sambo ya dan juga guys ya itu berita tadi Alhamdulillah aksi itu berarti terus-terus gak bisa gak bisa sekali memang apalagi persatuan rakyat masih belum belum-belum-belum terlihat jelas gitu buruk mahasiswa belum bersatu sama-sama dengan rakyat ya masing-masing masih punya aksi masing-masing coba bersatu sama-sama gue yakin gak cuman diterima aspirasi itu ya apalagi yang cuman komentar-komentar di medsos lu bilang kan percuma aksi begitu percuma aksi yang cuman teriak-teriak begitu lu komentar di medsos lebih gak didengar gitu dan ada lagi ya itu tadi plusnya guys ya minusnya masih ada ada arogansi aparat yang seperti ini guys ya arogansi yang apa ya kami menyebutnya diduga ada pelanggaran abuse of power ini masa mobil logistik gak boleh masuk nih 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 kita lihat ya kita lihat nih videonya nih bismillahirrahmanirrahim jadi mobil logistik itu ditahan mobil logistik loh ya ditahan gak boleh masuk dibawa ke polda nah itu kan memang bukan ambulan pak kan ada dua mobil terus ambulan juga kenapa jadi ada ambulan bawa obat-obatan logistik bawa logistik pak gak ada ambulan bawa logistik pak takut sama ambulan pak sama logistik ini bukan ambulan pak ini bukan ambulan ini mobil logistik ini mobil logistik ini bukan ambulan pak dulu kesini suruh ngeliat gak mau pak polisi jangan nudut gak mau ngeliat dong pak ya beginilah ya bapak ini mudah-mudahan deh ya yang begini udah gak ada lagi pak itu mobil logistik pak laksinnya juga damai aduh pak polisi kenapa sih pak polisi tugasmu mengayomi ha 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 pak polisi bisa begini amat ya alasannya apa mobil logistik yang ditahan dulu dong lihat dulu jangan ngaco dong jangan ngaco dong jangan jangan bikin-bikin apa alasan gitu gak ada yang bikin alasan bapak lihat dong yang belakang yang belakang bawa logistik enak aja cuma cek gak mau ambulan-ambulan logistik-logistik ada dua mobil pak wah bapak ini oke guys kita akan mencoba menghubungi Umi yang ada di situ ya kita coba hubungin mudah-mudahan diangkat ya kita mau tanya langsung ini jelas banget nih bentar kita telpon dulu bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan diangkat oh diangkat assalamualaikum Umi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi Masya Allah ini dari channel Babi Aldo suara Umi didengar sama subscriber Babi Aldo nih apa kabar Umi Alhamdulillah alhamdulillah sehat wakafiat ini suaranya lemes amat apa kemarin gara-gara habis dibawa ke polda itu Umi hehehe 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 kemarin keujaran oh kemarin keujaran mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa penambah pahala mudah-mudahan cepat sehat Umi amin amin ya Umi mau nanya Umi itu kan video ini beredal luas nih Umi viral nih Umi Masya Allah itu yang terjadi gimana sih Umi kau sampai bisa ditahan begitu ya kebetulan kan itu dari mobilnya Maharani peduli ya kalau anak kan di bagian belakang sama logistik tuh nah yang gak jelas juga beritanya cuma dilarang karena ambulan gitu nah ambulan ambulan bawa makanan gitu padahal kan mobil ambulan itu gak bawa makanan nah tapi bawa bawa alat kesehatan kayak semacam roda pengangkat pasien kayak gitu yang yang dibawa buat makanan itu memang mobil logistik jadi itu ada dua mobil memang ya ambulan sama logistik iya ambulan sama logistik nah si ibu si ibu itu kan gak kita pasnya berusaha ngejelasin bahwa mobil kita itu mobilnya itu gak bawa kanan yang ambulan benar tapi pak polisinya gak mau sendiri gitu gak merespon gitu kan sampai si ibu mencak-mencak sendiri jadi karena disalahin iya benar-benar gak salah gak salah itu nama nama polisinya ibu tahu gak nah nama polisinya sempat gak mikir kesitu oh udah emosi duluan ya iya dikasih jalan gak boleh jalan tapi gak boleh gak dijelaskan juga alasannya terus kita menjelaskan kebenarannya pun gak digubri sekali situ iya jadi ngeselin ya iya asli ngeselin iya pak polisi tolong dong jangan ngeselin pak kalau mau naan kasih penjelasan gitu ya bu kalau salah ya memang salah iya kan betul terus kita sampai patung kuda juga kayak gitu disuruh ke depan ke depan ke depan ke depan mana pak depan sana depan mana pak saya ini mau kasih makan untuk yang aksi kita disuruh ke depan iya ke depan sana hampir dekat mendekati gambir lah gak logika juga iya oh tadi gini-gini sebelum kesana saya mau nanya itu mobil logistik sempat dibawa ke polda katanya belum oh belum baru baru mau dibawa ke polda terus ya kan gak ada penjelasan gimana-gimananya kalau yang kebetulan mobil itu kan berderetan antara mobil maharane peduli sama mobil logistik iya iya nah kalau kita secara pribadi diinfokan nanti ibu dibawa ke polda metro kalau seumpamanya ibu gak denger gak patuh aturan gitu pak kenapa saya dibawa ke polda metro gitu kan saya gak bawa apa-apa saya bawa makan cuma bawa air minum bawa lontong bawa tahan gitu mungkin bapak juga kan bapak makan minum juga boleh ini untuk umat siapa saja boleh iya mungkin mungkin di polda itu mungkin ada acara mau ngasih makan gratis sekali mungkin itu juga orang kita bikinnya dari rumah untuk untuk aksi suruh ke polda metro maksudnya untuk apa iya tapi cuma sana ke depan ke depan ke depan ke depan terus gitu itu berapa lama umi ditahan itu ya gak lama sih karena memang kitanya berusaha untuk apa menjelaskan tapi gak dijelaskan mungkin capek kali dengan berbualan kita alhamdulillah umi terima kasih tapi artinya perlakuan tidak menyenangkannya cuma ditahan itu aja ya gak ada perlakuan tidak menyenangkan lainnya ya iya iya harusnya harusnya kita sudah bisa membantu yang aksi cepat jadi terhambat juga ya intinya gak nyaman lah gitu cuma bawa makanan gitu iya gak usah alay gitu ya bawa makanan aja iya tapi jangan jahat sama kita iya kita juga kan di lapangan juga damai-damai aja kok aksi kemarin juga damai iya kan belum ada aksi keos atau apa iya kan iya makasih umi atas informasinya halal kan ini kami tampilkan di channel youtube kami ya iya iya umi umi ada satu lagi pertanyaan nih andai kata ada aksi lagi umi apakah umi kapok nih nyiapin mobil logistik insyaallah gak akan perkena kapok untuk menyiapkan logistik untuk umat siap lagi masih sehat dan hidup amin alhamdulillah mudah-mudahan umi segala apa yang umi udah berikan ini insyaallah diganti kebaikan dunia akhirat amin amin makasih ya umi gue lanjut ini di konten makasih umi nanti langsung tonton nih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys itu penjelasan langsung dari yang bersangkutan di video ini tadi ya alhamdulillah serba-serba aksi ini memang begitu ya sekali lagi kesimpulannya adalah aksi terus akan terus lah namanya berjuang gak bisa sekali dua kali jangan cuman komentar di medsos dan yang paling utama adalah bergabungnya selama elemen masyarakat gitu loh ayolah bergabung ayolah bergabung siapapun yang aksi apapun nama aksinya kalau memang tuntutannya sama kenapa kita gak mau bergabung gitu ayolah bergabung nah dan ini buktinya alhamdulillah gen 4 jenit 2 aspirasinya diterima walaupun kami masih belum yakin akan diteruskan oleh Pak Jokowi atau Pak Jokowi mau nemui kita belum tentu belum tentu tapi paling gak ada kalau Pak Jokowi gak nemuin kita sesuai yang dijanjikan ya aksi lagi sampai kapan sampai diturutin begitu namanya berjuang gak bisa sekali dua kali gak bisa dua kali tiga kali gak bisa tiga kali empat kali lima kali seterusnya berjuang sampai Allah memberikan keputusan kita mati atau kita diberikan kemenangan itu aja guys Allahuakbar panjang umur perjuangan dan buat aparat tolonglah Pak gak usah begini juga Pak orang bawa logistik aja Pak masa gak boleh logistik aja Pak kenapa gak boleh sih apakah yang aksi itu gak boleh makan Pak hah aneh-aneh ya tapi insya Allah ke depannya jadi lebih baik semuanya itu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya wabillahi tropik walidayah waraha walininah walaikumm walaikum warahmatullahi wabarakatuh alain gak sih guys mobil makanan aja mobil logistik aja ditahan-tahan begitu gak usah alailah ambulan juga ditahan kenapa kecuali Pak kalau mobil logistiknya bawa-bawa yang gak pantas dibawa untuk dimakan kayak batu batak, nah itu baru Pak ditahan 6 bulannya juga bawa batu batat tanpa apa dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur hancurnya, para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matin, ya munpaqin amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah, Majelis Menderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin dah, gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau meminta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat merdeka Allah akbar selamat menikmati